PEMBICARA 1 Tim penyidik Subdit 5 Tindak Pidana Siber Ditipit Siber, dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara melakukan penggeledahan di salah satu kantor asuransi atau sub pemasaran wilayah Maluku Utara yang terletak di Kelurahan Soasio Kota Ternate penggeledahan ini terkait dugaan kasus asuransi fiktif yang digunakan dalam beberapa proyek termasuk puluhan proyek di Provinsi Maluku Utara dan dua kabupaten seperti dilansir dari tribunternate.com penggeledahan dilakukan setelah tim penyidik Subdit 5 melakukan pemeriksaan terhadap salah satu saksi berinisial AS alias Agus selama pemeriksaan, tim penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga terkait dengan sejumlah proyek yang dikerjakan di Pulau Thaliabu Halmahera Selatan, serta provinsi yang menggunakan asuransi fiktif AS yang merupakan seorang ASN diperiksa sebagai saksi karena mengetahui informasi terkait penggunaan asuransi fiktif dalam pemenangan proyek-proyek tersebut Kabit Humas Polda Maluku Utara Kombes Paul Michael Irwan Tamsil membenarkan bahwa penggeledahan terkait dengan kasus asuransi fiktif dokumen-dokumen yang berhasil diamankan selama penggeledahan akan diproses lebih lanjut oleh tim untuk mendukung penyelidikan tegasnya, penggeledahan ini dilaksanakan pada Sabtu, tanggal 14 Oktober tahun 2023 Usai dilakukan pemeriksaan terhadap AS dan penggeledahan sebagai bagian dari tahap penyidikan tim penyidik akan melanjutkan proses penyelidikan dengan memanggil puluhan kontraktor yang terlibat dalam proyek terkait seperti diketahui, bahwa terdapat kurang lebih 48 proyek yang diduga menggunakan asuransi fiktif Pekerjaan yang diduga memanfaatkan asuransi fiktif mencakup beberapa lokasi, yaitu Pulau Taliabu, 21 jaminan tercatat di PUPR Pulau Taliabu 2 jaminan di Dispora Pulau Taliabu 1 jaminan di Dinkes Pulau Taliabu 2 jaminan di Dispen Pulau Taliabu 1 jaminan di PPKB Pulau Taliabu Halmahera Selatan 7 jaminan di PUPR Halmahera Selatan 1 jaminan di Dishub Halmahera Selatan 1 jaminan di PPK Sekda Halmahera Selatan 1 jaminan di Disperkim Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara 2 jaminan PPK di Snackertrans Maluku Utara 1 jaminan di POKJA pemilihan tender Kanwil Kemenak Maluku Utara 1 jaminan di PPK pengemban kawasan pemukiman Maluku Utara Selain temuan di beberapa organisasi perangkat daerah OPD, di Provinsi Halmahera Selatan dan Pulau Taliabu temuan terkait asuransi fiktif juga ditemukan pada sejumlah proyek di Kementerian meliputi 5 jaminan di POKJA pemilihan BP2JK Maluku Utara 1 jaminan di PPK irigasi dan rawa 2 Kementerian PUPR 1 jaminan di POKJA pemilihan penyedia barang dan jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja UPBU Kelas 3 Osman Sidik di Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang milik negara Sekjen Kemenhub uprib propia 4 9 9 Terima kasih.